Halo Halo Apa kabar Kakek Chris apa kabar? Baik, Kanova apa kabar nih? Tuhan, kabar Kanova juga Ah, Kanova sama Ya Kasih Kita masuk Biar tuh Online Kita gak mau Kita buat Iya dong, pasti banget Tanya Kanova mau aja Kepin, dan Pikiran Pikiran Tuh Tuju pada Tuhan Makan Kepapun Ya Juga buku tulis Atau Hutan Dan juga alat Kepun 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 Dan Kepun Kepun Kalian gak pergi-pergi Aduk Gawat Aduk Kepun Tuhan Kepun 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 Tuhan yang tadi pasien iya makanya saat ini sehat fit bahkan sekolah kamu apa mau aja coba musik 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 tak terbatas kuasamu Tuhan semua dapat kau lakukan yes betul apa yang kau lihat mustahil bagiku itu sangat mungkin bagimu itu sangat mungkin bagimu di disaat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya mujizat itu nyata bukan karena kekuatan namun namun rohmu ya Tuhan ketika ku berdoa mujizat itu nyata disaat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku ketika ku percaya mujizat itu nyata bukan karena kekuatan namun rohmu ya Tuhan ketika ku berdoa mujizat itu nyata disaat disaat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya mujizat itu nyata bukan karena kekuatan namun rohmu ya Tuhan ketika ku berdoa mujizat mujizat itu nyata ketika berdoa ketika ku berdoa ketika ku percaya mujizat itu nyata yo adik-adik mari kita bersatu di dalam Tuhan Yesus terima kasih masih memelihara kami Tuhan terima kasih juga masih memperbolehkan kami kebaku di online Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan kira-kira engkau yang memelihara kami dari awal Tuhan juga persiapkan hati dan pikiran kami atau kami hanya si Tuhan Yesus tidak memulai kami Haleluya Amin nah kanopak kita masih bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan pimpin setiap langkah kita oh berarti kita bisa masih bisa sehat hidup fit sampai hari ini semua karena pimpinan Tuhan dalam hidup kita yes bener banget dan ini tuh ngingetin kita sama satu lagu gitu loh judulnya tiap langkahku yuk kita nyanyiin sama-sama tapi kali ini Kakak Gris mau ajak kalian semua nyanyinya nggak pakai gitar tapi Kakak mau ajak kalian nyanyinya petik jari sambil tepuk tangan tepuk tangannya gimana Kak? kalau petik jari nya gimana Kak Lava? nggak bunyi ya ini lebih bunyi Kak Gris deh nah ya gitu ya ikutin ya sama-sama berarti kita ngapain gitar ya kita ngapain gitar ya di tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah badai dunia menakutkan hatiku tetap tenang teduh Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin Ketempat tinggi ku dihangkarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak surga yang bakar Langkahku diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah badai dunia menakutkan hatiku tetap tenang teduh Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin Ketempat tinggi ku dihangkarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak surga yang bakar Di rumah Bapak surga yang bakar Amin Oke sekarang waktunya kita Dan firman Tuhan Firman Tuhan Kanova mau ajak kita semua bahkan satu lagu Menjadi dalam firmanmu berita baik Kaki Kanova angkir ditanya Dan kakak Pela ya kanova Iya bener Siap ya Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Tuhan Lintah bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku Betapa kau di sisiku Dan bahkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Lintah bagi kakiku Terang bagi jalanku Halo anak-anak selamat hari minggu Sekarang kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan Kita mau berdoa dulu ya Oke Lipat tangannya Tutup matanya Ayo Mari kita berdoa Tuhan Yesus Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus Tuhan Terima kasih Kami diperbolehkan Masih tetap berkebaktian Walaupun online Tapi kami mau bersatu hati Kami juga mau Belajar untuk Konsentrasi Mendengarkan firman Tuhan Yang Tuhan berikan melalui hambamu ini Tuhan tolong hambamu ini Dalam menyampaikan firman Tuhan Kiranya firman ini dapat menjadi berkat Dan juga menjadi Tuntunan bagi anak-anak Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Nama setiap syukur Haleluya Amin Oke Sebelum Pak Antoni cerita melalui Alkitab Pak Antoni mau menjelaskan Sebuah Bangunan 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 ini Namanya penjara Biasanya penjara Adalah untuk Ya Orang jahat Orang jahat Dan orang jahat Nah Ada sebuah Bangunan penjara Yang Cukup terkenal Di dunia Namanya Alcatraz Mungkin ada yang tahu Untuk yang belum tahu Pak Antoni akan sedikit ceritakan Bangunan ini dibangun Tahun 1933 Dan Berada di Amerika Di Daerah California Yang bikin sulit Ini penjara adanya di tengah pulau Jadi kalau Ada penjahat Atau ada Narapidana Tawanan yang kabur Ya Kalau gak berenang Ya harus pakai Kapal laut gitu ya Tapi siapa yang mau nyiapin Nah Dari dalam sejarah Itu Penjara Alcatraz Penjara ini sangat terkenal Kenapa? Karena sangat sulit Untuk kabur Dari situ Tapi Namanya juga manusia Terus mencoba Nah Sejarah mencatat Bahwa Ada banyak sekali Yang mencoba Untuk melarikan diri Tapi Hanya ada Tiga orang Yang Disebut Selamat Atau berhasil keluar Dari penjara tersebut Kenapa penjara ini ada di tengah pulau Karena Penjara ini mempunyai maximum security Jadi tingkat pengamanan itu paling tinggi Dijaganya Sama banyak orang Jadi Satu Penjaga di penjara itu Untuk menjaga tiga orang tawanan Kemudian Kemudian tawanan itu Hanya Ada di luar sel Hanya satu jam sehari Jadi mereka di dalam sel itu 23 jam Dalam sehari Kemudian Setiap hari itu ada Si kamar penjaranya diperiksa Sama Sama si petugas Diperiksa Sehari itu 14 Ruang tahanan Dan diacak Jadi gak tau itu kapan Diperiksa Jadi akan sangat sulit sekali untuk keluar Tapi ada tiga orang Yang ngajak satu orang lagi Jadi mereka berempat Mereka berusaha untuk keluar Dan Mereka berusaha dengan segala daya Jadi kayak di film-film kartun gitu Korek-korek pake itu tembok Korek-korek pake sendok Pake garpu Nanti tralisnya itu Dikikir dikit-dikit gitu ya Kikirnya dari mana Dibikin gitu Jadi Dari sendok sama garpu Disatuin diaduin gitu Nah Akhirnya mereka bisa Melarikan diri Tiga orang ini Tapi Sekarang gak tau Keadaannya entah ada dimana Mereka melarikan diri dengan Sangat susah payah Banyak yang mencoba Melarikan diri Tapi Kalau gak mati Ditembak Ditangkap lagi Atau Berhasil keluar Tapi gak berhasil menyeberangi lautan Karena mereka harus lewat lautan Nah Yang akan Pak Antoni ceritakan pada hari ini Akan diambil Dari kisah para rasul 12 Cerita tentang Seseorang murid Yesus Yang dipenjarakan Nah Siapa tau namanya Nama ya Siapa ya Nah Itu ada betul Petrus Nah Kisah ini Diambil dari Kisah para rasul 12 Ayat 1 Sampai ke 19 Walaupun kebaktiannya online Tetap alkitabnya harus dibawa Jadi buat yang belum bawa alkitab Cepat-cepat ambil alkitabnya Dibuka Kisah para rasul Kisah para rasul 12 Ayat 1 sampai 19 Diceritakan bahwa Petrus Ditangkap Dan dimasukkan ke dalam Penjara Dan Penjara untuk Petrus ini juga Sangat Wah Kenapa Karena Petrus adalah orang spesial Siapa yang mempenjarakannya Raja Herodes Tapi bukan Raja Herodes yang waktu Yesus kecil ya Jadi Raja Herodes itu ada beberapa Keturunan Dan ini masih keturunan Raja Herodes Nah Raja Herodes ini menangkap Petrus Dan dimasukkan ke dalam Penjara Dengan maximum security juga Penjaranya itu Dijaga oleh pengawal Ya kalau dulu pengawalnya Pake tombak Pake panah Pake pedang Pake perisai komplit Berlapis 4 Satu lapis 4 orang Berarti Kalau Petrus mau kabur Dia harus lawan 16 orang dulu Baru bisa keluar Tapi Karena Petrus adalah Murid Tuhan Yesus Apa yang dia Pekerjaannya apa dia Dia memberitakan Injil Dia memberitakan juga tentang keselamatan Nah itu yang sangat tidak disukai oleh Herodes Makanya Petrus Dijebloskan ke dalam penjara Dan akhirnya Sedang memutuskan Petrus harus di Hukum Mati Apakah Petrus merasa Aduh Gimana ya Besok aku mati Rasah Enggak Petrus Yakin dan percaya Bahwa hidupnya Ada di tangan Allah Bahwa Allah Akan memelihara dia Dan Ketika malam harinya Ketika Petrus tertidur Eh Petrus tertidur Coba kita lihat Petrus tertidur Ada di ayat ke-6 Bantuan dibacakan ya Yang ngebawal kitab Kalau yang ngebawal kitab Sambil dilihat juga Pada malam sebelum Herodes Hendak menghadapkannya kepada orang banyak Jadi di depan orang banyak Yang dieksekusi Petrus tidur Di antara dua orang prajurit Tuh Tidurnya aja Di antara dua orang prajurit Terbelenggu Kamu tahu terbelenggu Di ikat Di ikat Terbelenggu dengan dua rantai Selain itu Prajurit-prajurit pengawal Sedang berkawal Di muka pintu Nah Jadi tidur Di antara dua prajurit Udah gitu di ikat Pake rantai juga Ya gak mungkin rantai kecil ya Pasti rantainya gede Supaya apa? Supaya enggak kabur Apa yang terjadi? Kok Petrus bisa tidur ya? Kan besok tuh mau dieksekusi Eish Jangan salah Petrus Sudah Menjadi Murid Tuhan Yesus Petrus sudah menyerahkan Hidupnya Kedalam tangan Tuhan Jadi apapun yang terjadi Dia hidup untuk Tuhan Dan dia juga mati untuk Tuhan Apa yang terjadi? Di ayat 7 Tiba-tiba Berdirilah seorang malaikat Tuhan Dekat Petrus Dan Cahaya bersinar Dalam ruang itu Kebayang ya Penjara Jaman dulu kan gak ada itu kan Gelap Pake lilin Tau-tau ada yang muncul Sud Cahayanya terang Gitu kan Malaikat itu menepuk Petrus Untuk membangunkannya Katanya Bangunlah segera Yang dibangunin Petrus atau penjaga Petrus ya Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus Kalau tadi Yang mau kabur dari Alcatraz Ngorek-ngorek jendela Ngorek apa Ngegergaji besi Mereka bersusah payah Tapi Petrus Anak Allah Yang menyerahkan hidupnya Dalam tangan Tuhan Cuman ditepuk sama Malaikat Rantainya Bebar semua Apakah penjaganya terbangun? Lanjut di ayat 8 Lalu kata Malaikat itu kepadanya Ikatlah pinggangmu Dan kenakanlah sepatumu Ia pun berbuat demikian Lalu Malaikat itu berkata kepadanya Kenakanlah jubahmu Dan ikutlah aku Apa yang terjadi? Jadi ketika Mereka tidur Dibangunkan Rantainya lepas sendiri Eh ayo beres Pake bajunya Pake ikat pinggangnya Eh sepatunya pake Ayo kita keluar Petrus bertanya-tanyakah Pasti bingung Pasti bingung Penjaganya terbangun gak? Mereka gak Di ayat 9 Lalu ia mengikuti Malaikat itu keluar Dan dia tidak tahu Bahwa apa yang dilakukan Malaikat itu Sungguh-sungguh terjadi Sangkanya ia melihat suatu penglihatan Berarti disangkanya dia mimpi Ah ngimpi nih Karena besok muda eksekusi Ah ngimpi bebas Tapi ternyata Tidak Itulah yang terjadi Kemudian Di ayat 10 Setelah mereka melalui tempat Pengawal pertama Dan tempat Kawal kedua Sampailah mereka ke pintu gerbang besi Yang menuju kota Pintu itu terbuka Dengan sendirinya Bagi mereka Pintu itu terbuka sendirinya Bagi mereka Sudah tiba di luar Mereka berjalan Sampai ke ujung jalan Dan tiba-tiba Malaikat itu Meninggalkan dia Di ayat 11 dikit lagi ya Dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata Sekarang Tahulah aku benar-benar Bahwa Tuhan telah menyuruh Malaikatnya Dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes Nah Itulah yang terjadi Ini disebut juga The Great Escape Sebuah pelarian yang sangat Apa? Hebat Kenapa? Gak perlu capek-capek Malaikat Tuhan turun Menepuk Rantainya lepas Bangun Pakai baju Sepatunya pakai Hayu ikut Jalan keluar Apakah penjaganya ada yang tahu? Sampai keluar pun Sampai ke ujung jalan Itu pintu gerbang Sampai ke jalan Pintu gerbang juga kebuka sendiri Ada yang bukain? Gak Malaikat Tuhan yang bukain Sampai ke ujung jalan Sampai tempat aman kasarnya Baru Malaikat itu hilang Kalau pelarian-pelarian tadi Yang dari Alcatraz Tuh Bersusah apa ya? Untuk bisa keluar Nah Yang membedakan apa? Mereka berhasil keluar Sama-sama juga keluar Yang membedakan apa? Mereka berusaha Dengan kekuatan sendiri Dengan kekuatan manusia Tapi Petrus Yang menyerahkan hidupnya Kedalam tangan Tuhan Bekerja Tidak sendiri Karena Tuhan lah yang bekerja Kita lihat nasib Para pengawal Ada di ayat 19 Herodes menyuruh Ayat 19 Herodes menyuruh Mencari Petrus Tetapi dia tidak Tetapi dia tidak ditemukan Lalu Herodes menyuruh Memeriksa pengawal-pengawal itu Kenapa pengawalnya diperiksa? Takutnya pengawalnya yang ngeluarin gitu Makanya pengawal itu diperiksa Dan Membunuh mereka Kemudian dia berangkat dari Judea Ke Kaisarya Dan tinggal disitu Nah jadi Pengawal-pengawalnya juga kasihan Mereka ternyata Dinyatakan lelai dalam bertugas Nah Sama dalam kehidupan kita juga Kalau kita menyerahkan Hidup kita Di dalam tangan Tuhan Apapun yang kita kerjakan Tuhan akan berkati Apapun yang kita lakukan Asal itu semua Di dalam nama Tuhan Tuhan pasti akan berkati Nah sekarang Selama pembelajaran di rumah ini Apakah Mungkin sekarang lagi libur ya Nanti untuk awal tahun ajaran baru Entah Akan banyak kemungkinan besar Masih besar kemungkinannya Untuk tetap belajar di rumah Nah Tetap di rumah Jangan suka main kemana-mana Karena memang Virus ini belum juga ada obatnya Jadi tetap di rumah Kita tetap yakin dan percaya Bahwa Virus ini akan hilang Kita tetap menjaga kesehatan juga Kita serahkan juga Kehidupan kita di rumah Dalam belajar Kita doakan juga papa, mama, dan keluarga juga Supaya tetap sehat Nah Kalau kita berusaha Mendoakan mereka Tuhan mendengar Berarti Mudah-mudahan Tuhan juga akan menjaga Anak-anaknya Tuhan juga akan menjaga Kita dan keluarga kita Oke Cukup sekian Cerita dari Pantoni hari ini Tentang Petrus yang diselamatkan Dari penjara Oke Mari kita tutup dulu dalam doa Mari kita berdoa Tengahnya dilipat Tengahnya ditutup Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kesempatan ini Untuk dalam waktu yang singkat Kamu boleh menyampaikan sedikit Dari firman Tuhan Bagaimana Petrus menyerahkan hidupnya Dan Tuhan menjaga Dan juga merawat Petrus Kami juga mau seperti itu Tuhan Tuhan juga tolong Mau jaga dan juga Rawat kami Dalam masa-masa sulit ini Kami mau serahkan Seluruh kehidupan kami Kedalam tangan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Karena engkau menjadi seorang Bapak Yang baik bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke Sekarang kita akan Membaca Ayat Tafalan Kita akan buka Alkitabnya kembali Jadi untuk minggu depan Kalau mau kebaktian online Alkitabnya tetap Harus dibawa Kita akan buka dari Filipi 4 Ayat 13 Sekali lagi Filipi 4 Ayat 13 Kalau memungkinkan Kita baca bersama-sama Gak apa-apa Kita ngomong aja Walaupun ada di rumah Ya Oke Filipi 4 ayat 13 Yuk Mari kita baca bersama-sama Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Sekali lagi Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Oke Jadi Segala perkara kita Kita serahkan sama Tuhan Kita hanya berusaha Tuhan yang akan bantu kita Dan menyertai kita Nah Adik-adik Sekarang tiba saatnya kita Untuk memberikan Persembahan Kita bakal Ngasih persembahan Sambil nyanyi lagu Sudahkah yang terbaik kuberikan Kepada Yesus Tuhanmu Sudahkah yang terbaik kuberikan Kepada Yesus Tuhanmu Kepada Yesus Tuhanmu Sudahkah yang terbaik kuberikan Kepada Yesus Tuhanmu Ibadah kita hari ini sudah selesai Yuk kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih sudah memimpin kami Dari awal pertengahan Hingga akhir Ibadah kami Tuhan sebentar Kepada kami Menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan Kiranya Engkau yang selalu berkati kami di setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Yang namamu kami sudah berkati Haleluya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah Dadah